Oke guys kita lanjut ke game kedua ya antara fanatikonik melawan selangor Red Jaya menyelesaikan apa yang nice try on ya guys ya tapi ini masih ada satu match lagi guys kalau menang ya Alhamdulillah ya maka kita juga harus membimbing ya kita juga harus memandu dan aku mau bilang terima kasih banyak untuk sobat mobile Legends yang selalu mendukung seluruh tim Indonesia sekaligus pakai Joy itu keyboard masih pakai edit ya guys ya untuk kita tapi ini adalah yang terbaik yang harus kita dapatkan Oke so untuk early game saat sekali ini dengan Novarianya ya ini agak-agak susah sih memang kalau di level pertama ya karena Novarian dia punya selesai kedua hampir saja langsung klik kerja wah Yes dan makan kita dianya masih dapat level 2 sih ini gojes yang mainnya bisa kenapa gojes dimainkan karena selangor Red Jaya sudah pasti menang maksudnya walaupun di match ini ini nanti kalah mereka udah menang guys lolos ke babak play-off ya gitu konsepnya lumayan sementara ada Joy ini dari sekis yang muncul Malaysia memang salah satunya regionnya masih menggunakan joy termasuk dari homeboys kemarin masalahnya untuk sekarang imunnya ini udah nggak ada kan dari elektrifine beach-nya bisa distun masih bisa efek kena efek sisi dan itu yang harus diperhatikan juga ya bahkan dia dengan sekis yang dia tahu kali ini dia bisa dibalas keadaannya masih level 4 dan ruginya akan sangat banyak nih ada baiknya dia ya membalikan kembali keadaan dengan cara untuk farming terlebih dahulu karena kondisinya juga dari tim melawan atau dari tim fanatic onyx dia tuh nggak mendapatkan keunggulan cukup banyak untuk saat ini Oke tertol dibagian bawah sebentar lagi akan spawn ini yang bakal menjadi penentu juga nih kalau memang nantinya mau set up harusnya set up sih Gwenevar hero yang kuat banget kan dia bisa imun juga dia punya damage yang lumayan besar di awal apalagi di arah mitnya kiboy dan sans juga udah selesai nih untuk clear satu web minyan sedikit lagi dan akan berjumpa di tertol berikutnya berpaskan dari selang redjain segera jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh mendapatkan kondisi untuk menuju ke dalam turtle Oke satu poin kill yang bisa diungguli bersama dengan satu poin turtle keunggulan early game milik fanatic onyx masalahnya mampukah mereka melakukan snowballing agar mereka selalu pegang temponya ngomongin soal farming luthi mereka dia menggunakan masya experience yang menurut gue butuh farming juga gitu kan dia butuh item juga nggak bisa langsung diajak king fight dari awal tapi memang kalau nantinya udah punya item dia akan enak banget mungkin ngejar karak laut yang memang sebenernya punya pun nggak ada masalah masih bisa ditabrak yes bahkan dengan anda kekiri kali ini udah standby posisi menunjukkan sosok-sosok inos yang terbalas semua pulih hilang instant terlambatan nggak bisa menyelamatkan sekalipun dengan adanya yums disana ingat file terkwem itu anti CC iya iya masih immune ya dan genking yang sebenarnya cepat bagian bottom land pokok damage pada pergantian pemain ya ya gocez ya gocez ya sebelumnya siapa ya Oh ini kram kram dapat tidak akan saya lihat kairul 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 Oh nius oh gocez gocez nice kain ketawa-ketawa anggih cewek aduh cewek salah satu lagi gis aduh keboi na tetep aja gis malah ada berdua lagi ya kairi nice nice mati alupi lupi nice banget tadi untungnya lupi ada pelikir kalau gak ada itu udah pasti point kill di tangan dari seorang skis oke mungkin bahas sedikit dari cewek calvin winata tadi yang menggunakan spirit of destruction nya untuk kabur sebetulnya tapi sayangnya gak berhasil connect maka dari itu dia harus pake abis walkernya untuk ngeblink sedikit doang yang itu bener-bener gak bisa keluar dari jangkauan yang dimiliki oleh SRG datangnya lupi memang menjadi angin segar pastinya untuk fanatic onyx namun gak bisa sebagai eksekutor yang bisa ngabisin semua gojez gojez masyak butuh item stormy pun ketawa guys apa yang kamu lakukan kalian bisa didapatkan dia makan stormy standby disana untuk membuat parimental agar tim penatik onyx tidak masuk lebih dalam lebih dalam lebih dalam lagi ya ya tertul diamankan oleh SRG mungkin karena tadi kairinya juga bisa ditumbangkan ya atau bisa mundur lah paling gak itu yang membuat akhirnya yaudah akhirnya tertulia bisa dipegang oleh SRG dan sekarang perbedaan gold yang tadi diciptakan oleh onyx mulai dikejar seribu gold saja perbedaannya dan jangan lupa nih dengan hero asuransi late game selangor giant dia cukup kuat loh dia punya cloth dia punya yang bisa lompat ke bagian belakang yaitu ada sekis belum lagi ada gojes yang bisa jadi bagian di badan depan oke nampaknya perpasukan dari team selangor giant mereka mencoba melakukan teleportation menuju keadaan cewek gila dah walawe ngeri gitu anjay cukup cewek aja dan cewek dengan inspire tanpa adanya purify ketika banyaknya cloud control yang dia miliki aku gak tau gembrenya secaset cacet gini guys ya lama disini oke agak susah sih memang jadi jujurnya inspire yang gak ada spell yang bisa bikin selamat lagi tujuan inspire mungkin dia mau menangin lane ya karena sekarang gue jarang banget ngeliat moskov inspire rata-rata ya kalau gak flicker purify tapi ya masih ada harapan di lutvi lutvi yang masih belum tumbang ya bersama dengan sans juga high ground defender tapi kalau posisi dari kedua romernya ini kayak so-so aja nih dua-duanya akan ngebuka vision oke dungu jes mati sih atuh atuh cewek aduh ya rugi dong rugi dong ini segi lah kairi kairi mau dengamuk guys gak jadi rugi bos yang diberikan dari lutvi bahkan gak kena di belakang sana pada pasukan dari selangor red giants mereka benar-benar bisa membuat tem panatik onyx yaitu cewek di maka tiga kali dan maka di depan sana iya yumsnya mati sih nah dan tidak ada lagi walces yang bisa menghantam pergerakan dari sonang kairi ketika ada retribution karena sekis kali ini udah gak ada lagi lakukan fine beast akan terlihat dan kojis terpelangat tenganan fine sempat sana memilih tumundur ke gojes gojes tipis nice kairi itu dia terus kembali iology kali ini mencoba untuk menghadapi seorang kairi depan sendiri sekis kafi winata dia akan memilih untuk melakukan split push di arah bottom lane ketimbang dia harus coba ikut team fight Ap такая disini oke kita akan lihat dari replay sebetulnya kombinasi yang sempurna dari on expect yang membuat posisi knock-up dari Yums itu bisa dimanfaatkan dengan baik dari Violet Requiemnya Hairi masih berlanjut dengan datangnya gojes ini bukan membuat angin segar bagi asarji malah menambah korban lagi karena tiba-tiba hadir juga dari moskovnya cewe gojes gojes ketawa terus gis di gisang mungkin pemiksaan ya gini amat ya gis ya baru juga main cewek aduh alamat cewek guys itu dia gara-gara dia nggak pakai purify coy walawe kaya-kaya dapat sih nice lagi ke mati lagi guys keempat kali ini kalau gak balik gak mati sih harusnya satu masalah yang haram gue sebalik lagi guys tapi seenggaknya kalau ngeliatan stormy ketawa mulu anjay ya miliki oleh Fnatic Onyx dan asarji itu masih diunggu ngomongin soal defense ada suns juga high ground defendernya harusnya memang lebih kuat tapi jangan lupa untuk dive in nih untuk nabrak dibagian depannya stormy tuh siap kayak dia bisa langsung teleport ke outmap gitu kan tiba-tiba hadir di pojok banget deket tembok itu bisa langsung ngincer ke arah suns ya oke kita melihat ke arah depan sana para pasukan dari tim Selangoret Giants kali ini mereka walaupun kehilangan beberapa point kill tapi ternyata itu tidak bisa membuat mereka redup untuk melakukan team fight yang benar-benar mereka inginkan lihat mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan rotasi dan bahkan Innocent kali ini mendapatkan farming dengan luar biasa mundur karena pelaka pasukan dari Selangoret Giants mereka tidak boleh sama sekali memberikan space untuk Keyboy mendapatkan busnya karena kalau enggak malah power dari itu bisa ditanggung dari kenanti konik link makanya dan jangan lupa juga nih kombinasi ya dari Earth Shorter atau onward jikibu itu bisa di follow dengan biologi wayem loh itu yang dari tadi terjadi juga tapi ya kalau ngomongin soal short damage mereka butuh Moskov dari CW dan terlihat juga dikejar oleh seorang Joy gimana caranya Nobari akan bertahan ya bakal dia lebih 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 membuat sosok seorang sekis Oh no oh my god sekis-seks Oh tombaknya gilis gak kena gilis Gak ada yang tumbang sama sekali kecuali Innocence Namun tembakan dari Sans Masih bisa mendapatkan satu Tapi kok sayang Kali ini hanya Yums yang ditumbangkan Di saat seluruh Menatik Onyx Mereka yang bisa mendapatkan romernya Memang kok dipegang Onyx Tapi lihat Lihat seluruh map control Yang dipegang Gak ada yang bisa didapatkan Jangan salah cowoknya tebang lagi guys Hilang sosok dari suara marksman Mereka Banyak Di depan sana Kairi gak mendapatkan apapun Kiboy harus muncul ke belakang Sekais Sekaisnya gak betul Mereka masih punya super web ini Mereka bisa dorong di dua web yang berbeda Membuat parah pasangan retim selang Orang giant Kali ini Harusnya Bawanya bang Bawang 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 Oke Ini terutup lain juga Yang mulai terancam nih Karena tugasnya mereka Setelah dapetin bottom line Mereka akan mengarah-arah top line Yang memang Ini udah di set up juga Oleh teman-teman asarji Mereka siap untuk mendobrak top line Tapi Ini dia adalah replaynya Tembakan dari sans Yang begitu pas juga Karena memang mungkin Gak ada yang badanin Dan Yang gak ada juga Gujus pun Bukannya badanin Malah dia Belok ya Gujus lagi bro Yang salah bro Bukannya Ngelindungin Malah itu Dia 13 poin kill Berbanding Sembilan Cek banget Ini Gujus kalau udah di Indok Digoreng habis-habisan Bro Sumpah dah Mereka butuh Untung dia Dimalai Gujus lagi Memanfaatkan kesalahan Dari asarji Itu gak selamanya bisa Jadi mereka harus cari momennya Juga Dan hati-hati Sekis itu udah Semuanya sakit Oke Dan kita lihat juga Damage taken yang Sangat banyak didapatkan Keyboy Ternyata nampaknya Lalu berimpact Karena dalam kondisi Seperti ini Keyboy yang bisa Menjadi salah satu Tolong punggung keluarga Dengan damage Frame Award Dan di miliki Dan one-by-man situation Terangkap Innocent Innocent juga Mulai harus sadar Kalau Keyboy Nanti ketika Dia udah punya Dominance Ini akan Bakal sangat berimpact Walaupun memang Oh Eh Muset dah Lagi dan lagi Bos Udah dua kali Udah dua kali Lu luat situ Bro Gila Biasanya Refleknya Sun itu juga Ngeri Kenapa di air Hari ini Kok gak ngeri Aduh Keyboy Bah mati Seseorang Innocent Innocent tanpa ada Rasa bersalah Penumbangkan Keyboy Di depan mata Para penatik Onik Ada sedikit Miskalkulasi Nampaknya Karena Ya satu Sudah tumbang Mereka hanya Berempat Dan empatnya pun Belum regroup Loot pinya Masih di bawah Tapi tiba-tiba Keyboy maju Yang langsung Di instant kill Langsung dimakan Dan menuju Ke arah world Yang pertama Membuat para pasukan Dari penatik Onik Kali ini Mencoba untuk Steal Harusnya gak mampu Dan bahkan Ini bisa Invasi yang selanjutnya Dilakukan oleh para pasukan Dari selangor Itu dia Berani Berani Bisa Hei 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 Selangor Yang berhasil Menumbang Dan mempulangkan Onik Bahkan kali ini Masih mendominasi Penuh di game Terakhir mereka Oke goldnya Sudah mulai dipegang 3000 gold Memang bukan gap Yang berbahaya Karena sudah masuk Di menit 14 juga Tapi Yang dimana Fnatic Onik Selalu pegang Yang di awal Sekarang tiba-tiba Bisa dibalikin oleh Selangor giant Betul Bahkan dengan lord Yang menuju ke arah top lane Ini bisa menjadi lord Yang sangat berbahaya Untuk Fnatic Onik Ya Dan bahkan lihat Di depan sana Para pasukan dari Fnatic Onik Mereka gak bisa keluar Kandang sama sekali Power split boost yang miliki Dari cewek dan juga Luffy gak keluar Lim Gak bisa clear cepat High ground mereka Beda sama tadi Dengan Farsha High ground mereka Novaria Yang dimana kondisinya Kali ini Novaria gak punya Power Spamming Untuk kakal lord Yang sudah berada Di level Yang kedua Masalahnya itu Lihat duitnya Joynya 12 ribu Duitnya Sekis Banget banget Bahkan keyboy Terlalu berani Sekis pun mati Wah gila Winter crown Wah kalau dia winter Malah mati Jujur-jujuran aja Bro Bermikir dia Suns bro Gila Kondisinya Mereka tidak memiliki Power yang cukup Oke Tiba-tiba saja Gamenya langsung Berputar lagi Fnatic Onyx Mereka pegang Kendalinya Mereka coba Melakukan push Gujus Tidak perbedaan poin Kili yang tadi Gua udah bilang Dipegang sama Fnatic Onyx Mereka Gak takut sama sekali Mereka kuasai Dan lewat Midlane Mereka dapet best Oke Mereka mendapatkan Gojes di depan sana Instant pick up Terjadi Berikan nape Tidak Kairi Wah Gojesnya mati Bro Aduh Kena lagi Yos Bisa duit Wah Gila sih Innocent bro Sampai selamat Sampai selamat Sedangkan dari Saat Almas Sampai Nampun Bisa ditumbangkan Lo Luffy 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 total dan dia langsung pakai rhythm of joy-nya untuk kabur dengan sangat-sangat cepat iamannya itu terbuat dari apa ya bisa kepadanya yang terhenti sering nyabung kaget diberikan tapi lihat rotasi yang terjadi berjaga depan saat kairi seorang diri tidak ada yang tahu di depan sana ada lima pengembang dari selangor kairi 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 terdeteksi buat memasukkan arti penarik unik juga akan kehilangan arah untuk bisa melakukan defense atau takeover link makanya harus saya tak pulang lagi paling enggak belum ada bestart yang hilangnya masih aman juga nggak ada superweb minion yang ngedorong terus-terusan itu agak susah tuh karena landing jauh dari teman-teman fanatic onyx ini mau nggak mau dipegang sama sans itu pun defensive jatuhnya sansnya di belakang jadi tunggu Minion yang ngepuss dulu baru dia bisa masuk dan Lord dan semungkin bisa dilakukan sama teman-teman dari selangor tapi tuh teleportation lagi berani nampaknya Oke waduh serangan belakang bos mainnya sodok gaming gini guys Hai uuuh tuh dia guys dia tahu loh Nice Innocent Oh Winter Crown bro Nice Innocent WON udah udah Innocent WON nice banget langsung mati bos langsung mati bersama-sama dilakukan seorang cewek ikan-amini bersama-sama ya bersama-sama berganti badan bersama-sama gak bisa-bersama berganti eh eh stormy 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 lo terobos aja gak sih bro terobos guys terobos gila gila nah walaupun game kedua sama aja disini pulang ayo Nara sayo Nara sampai berjumpa MSC tahun depan Terima kasih Terima kasih Onik ya guys ya thank you guys udah kasih hiburan thank you udah berjuang Terima kasih semuanya GG Lutfi semuanya Sans GG guys kalian semua GG Kairi Sans CW Kiboy Lutfi Yah gila guys bye bye guys ntk sindu bye bye